Kita ke informasi pertama, sepasang suami istri di Gang Sakura Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Keburaya, Kalimantan Barat ditemukan tewas dalam keadaan bersibah darah minggu malam. Dugaan sementara korban yang sudah berusia di atas 60 tahun itu menjadi korban perampokan. Warga Gang Sakura Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Keburaya, Kalimantan Barat pada minggu malam digegerkan dengan peristiwa dugaan perampokan yang mengakibatkan dua orang yang merupakan pasangan suami istri ditemukan tewas dalam keadaan bersimbah darah. Hasil olah tempat kejadian sementara, di tubuh kedua korban ditemukan luka tusukan di bagian tubuh. Penemuan kedua korban ini bermula dari sang anak yang hendak mengunjungi kedua orang tuanya setiap sore hari guna mengantarkan makanan. Namun saat anak korban memanggil kedua orang tuanya, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Sehingga anak korban memanggil warga guna melihat kondisi di dalam rumah. Setelah atap rumah dibuka secara paksa, warga melihat kedua pasangan suami istri ini dalam keadaan bersimbah darah. Sehingga anak korban dibantu warga kemudian membuka pintu dengan paksa berdasarkan informasi dari tiap polisian dugaan sementara korban meninggal dunia diduga korban perampokan. Kapolsek Sungai Raya AKP Setio mengatakan, Kedua korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang hendak mengantarkan makanan untuk orang tuanya. HP milik korban serta uang tunai hilang di bawah perampok. Penemuan mayat di Bangsapura Jalan Natyir Sito. Pada saat kami ke TKP memulukan senasah atau korban di toko, di sungai, di sungai puas, dan kita meninggal rupanya dua orang dan dikasih awal adalah korban kekerasan untuk korban yang meninggal ini laki-laki atau kerempuan? pasangan dalam istri misalnya apa mungkin atau namanya? masih dalam usianya kira-kira melihat olah TKP diduga diduga menurut hasil bukan hasil olah TKP untuk sementara diduga adalah perampokan saat ini pihak kepolisian masih memburu kelaku perampokan sehingga menyebabkan kedua pasangan suami istri meninggal dunia secara menjenaskan dari Keburaya UUN Junior I News melaporkan